Intro Menjelang pemilihan kepala daerah yang semakin mendekat badan pengawas pemilu atau lebih dikenal dengan Bawaslu Kota Palangkaraya mengadakan pelantikan dan pembekalan bagi panitia atau Bawaslu Kecamatan Sekota Palangkaraya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggelar pelantikan dan pembekalan Bawaslu Kecamatan Sekota Palangkaraya untuk pemilihan serentak tahun 2024 dengan kegiatan bertemakan bersama rakyat awas pemilu bersama Bawaslu tegakan keadilan pemilu Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya dengan melantik 15 Bawaslu Kecamatan yang dimana 12 diantaranya laki-laki dan 3 diantaranya perempuan Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya Endrawati mengatakan bahwa ke depannya pihak panwaslu dari kecamatan akan melantik teman-teman panwaslu yang berada pada kelurahan Beliau juga mengatakan pada pilkada kali ini TPS nantinya akan diperkecil dengan harapan agar mempermudahkan melakukan pengawasan Lantik hari ini adalah ada 15 pengawas kecamatan yang tersebar di 5 kecamatan Masing-masing kecamatan ada 3 orang Jadi 3 kali 5 ada 15 orang pengawas kecamatan sekota Palangkaraya Disesuaikan dengan jumlah kecamatannya Dan ke depan dalam waktu beberapa ke depan juga kita akan melantik Teman-teman panwasnya akan melantik pengawas kelurahan di masing-masing kecamatan Itu kan terdiri beberapa kelurahan Kayak di Cingkat Raya kan ada 4 kelurahan saja berarti ada 4 pengawas kelurahannya Kemudian kayak di Rakumpit ada 7 kelurahan berarti ada 7 pengawas kelurahan Jadi nanti akan dilantik oleh pengawas kecamatan masing-masing Untuk pilkada ini TPSnya akan disederhanakan atau akan diperkecil Jadi 1 TPS itu maksimal 600 orang Kalau pemilu itu 1 TPS itu pemilinya 300 orang maksimal Tapi untuk pilkada nanti itu jumlah pemilih di DPT di 1 TPS itu 600 orang Jadi kalau kemarin 800 mungkin bisa diciutkan menjadi 400 sekian jumlah TPSnya Untuk memudahkan pelakuan pengawasan Karena hanya 2 jenis suara-suara saja yang akan dicoblos Salah seorang anggota panwaslu, Yeri Sen mengatakan Segala sesuatu dan perangkat belapangan akan dipersiapkan menjelang pilkada Dimana hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang kondusif Juga mereka nantinya akan bekerja sama kembali dengan pihak stakeholder terkait Dan pemilihan untuk tahun ini kita akan persiapkan lebih baik lagi Sementara di Kecamatan Semangau Yang mana segala sesuatunya akan kita persiapkan dari sisi perangkat kita Yang di lapangan akan kita tingkatkan kembali Supaya pelaksanaan di tahun 2000 Pemilihan di 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan Dan akan terkita suasana yang kondusif di tempat kita Kita harus bekerja sama kembali dengan stakeholder yang ada di seluruh Kecamatan Semangau Dan kami harapkan bahwa pemilu tahun ini boleh berjalan baik, lancar Dan tidak ada kendala satu apapun Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pelangkaraya Ahmad Zaini berharap Dengan pelantikan yang sudah dilakukan Proses pun sudah mulai berjalan menjelang pilkada pada bulan November nanti Beliau juga mengucapkan selamat kepada 15 panwaslu yang telah dilantik Dan berharap agar kedepannya dapat menjaga profesionalisme, integritas, independensi, dan netralitas Pagi hari ini kita bersama-sama tadi menyaksikan pelantikan panwaslu kecamatan Ada 15 orang, 3 orang masing-masing kecamatan Tadi sudah dilantik oleh Bawaslu Kota Nah harapan kita dengan pelantikan ini tentunya sudah mulai berjalan ya Proses menjelang pilkada nanti ya di bulan November Tetapi tadi disampaikan bahwasannya ya sejak dilantik sudah harus mulai bekerja Nah kita berharap yang pertama kita ucapkan selamat ya Depan Pertama 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 Pelangkaraya Terhadap para pejabat panwaslu yang tadi dilantik Mudah-mudahan sudah menjalankan tugasnya dengan baik Ya sesuai dengan sumpah dan jabatan Dan kita juga tentunya menginginkan kepada seluruh panwaslu itu menjaga profesionalisme Menjaga integritas, menjaga independensi dan menjaga netralitas Itu penting dalam rangkaan nanti agar pelaksanaan rangkaian pilkada itu bisa dilahirkan dengan baik Kita tidak ingin terjadi sesuatu di tingkat bawah Karena mereka panwaslu ini langsung bersentuhan dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu Ya peserta pemilu ya di tingkat bawah Nah tentunya nanti pasti ada komplek-komplek horizontal yang memang harus menjadi tugas tema dari panwalu untuk pengawasan Sehingga penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik Dari Kota Pelangkaraya, Jeffrey Christoper melaporkan Dari Kota Pelangkaraya, Jeffrey Christoper melaporkan